Intro Oke jumpa lagi bersama saya Donny dan di Marikantete kali ini kita akan membahas salah satu tempat yang ada di Kota Maomere yang nantinya akan menjadi salah satu kunjungan wisata rohani ya di Kota Maomere ya di Kota Maomere sendiri juga banyak sekali wisata-wisata rohani dan kali ini sudah diletakkan waktu pertamanya ya dan akan dibangun di tahun ini ya semoga berjalan dengan lancar dan tempatnya yaitu Glorastamador kita akan lihat sebelum direhab ya teman-teman semuanya selamat menikmati oke nah teman-teman semuanya disini kita bisa melihat ya sekarang sedang berlangsung ya pelatihan siapa bola mungkin dari SSB di Kota Maomere ini dan di lokasi ini juga ya sangat bersejarah tempatnya sehingga dibangun sebuah menara atau lonceng yang nantinya akan digantikan di Glorastamador ini ya teman-teman semuanya di Kota Maomere tempatnya di Glorastamador akan dibangun menara lonceng yang akan diberi nama Menara Lonceng Santo Yohanes Paulus II dan nantinya akan menjadi landmark baru di Kota Maomere peletakan batu pertama telah dilakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2022 beberapa alasan pembangunan menara lonceng ini dan yang terbaru yaitu penabisan Uskup Maomere Monsignor El Tualdus Martinus Sedu pada bulan September tahun 2015 semoga pembangunan menara lonceng Santo Yohanes Paulus II ini berjalan dengan lancar dan menjadi salah satu landmark baru di Kota Maomere Oke dan sekian dulu ya video saya kali ini semoga bermanfaat dan semoga di Glorastamador ini cepat dibangun dan akan ada ikon baru di Kota Maomere menambah destinasi wisata rohani di Kota Maomere jadi mari ke NTT dan akan ada ikon baru di Kota Maomere selamat menikmati selamat menikmati